Jangan dipilih, kenapa? Karena itu menghalangi teman-teman untuk berkembang Jadi jangan dipilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Selamat datang di channel aku Salam kenal, aku Lili Hernawati Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang Prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023 Dan pada video kali ini khusus kita akan membahas Mengenai feel report dari teman-teman kita yang sudah tes Pada tanggal 19 dan tanggal 20 Maret tahun 2023 Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Yuk, dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku Terima kasih Oke teman-teman, seperti biasa ya Sebelum kita membahas contoh-contoh soal Disini Mimin mau lihatkan dulu ya beberapa chat dari teman-teman kita yang sudah tes ya Tanggal 19 dan tanggal 20 Maret tahun 2023 teman-teman ya Disini yang pertama yang ini belum saya bahas kemarin ya Di tanggal 19 sudah ada yang ini di part 79 teman-teman ya Yang ini sudah saya bahas Kemudian yang ini lupa kemarin ya Sekarang kita akan buatkan contoh soalnya terkait ini ya Milih teman atau milih saudara atau teman baik dan juga tentang swap Kemudian selanjutnya ini dari teman kita yang sudah tes Mohon maaf Kak Nggak banyak saya ingat tapi ada soal wawancara tuh kayak gini Anda ditunjuk oleh tim Anda melakukan presentasi Akan tetapi Anda merasa canggung dan takut berhadapan dengan orang banyak Bagaimana tindakan Anda Seperti itu teman-teman ini dari salah satu komentar di Youtube ya Yang pernah tes pada tanggal Kalau tidak salah 18 atau 19 ya kurang ingat saya Kemudian yang selanjutnya Kalau manajernya lebih banyak yang jadi pemimpin Kerjasama dalam tim Kemudian pindah kerja ke daerah terpencil Tinggal di daerah beda budaya Kemudian ada tetangga yang suka putar musik kencang tengah malam Kurang lebih begitu Kak Kalau wawancara soal panjang-panjang Kak ada yang disuruh ngasih nilai anak magang Tapi anaknya teman kita gitu Sosio hampir sama seperti yang di materi Pilihan ganda sangat setuju sampai sangat tidak setuju Seperti itu ya Kita lanjut lagi Nah yang ini salah satu FR dari teman kita yang ambil teknik dosen teman-teman ya Jadi di kompetensi teknisnya itu beberapa keluar seperti ini ya Banyak soal grafik, tabel juga ada Nah disitu kita kayak disuruh analisis mana yang menurut kita baik dan benar Misalnya ada 3 tabel, nanti tabelnya diwarnai Terus ada tahunnya juga Kak dari pilihan di atas mana yang menurut kita baik gitu Kak Terus sama grafik juga gitu Ada naik turunnya kan diwarnai juga Ada tahunnya juga Nah disitu dilihat misalnya yang mana yang tetap bisa bertahan baik gitu Kak Sampai beberapa tahun berikutnya mungkin seperti itu ya Dan kalau yang teknik dosen ini pernah saya bahas di beberapa video saya teman-teman ya Buat kalian yang daftar menjadi PPPK dosen silahkan cek SKBCPNS dosen pernah saya bahas Dan juga ada PPPK teknis untuk dosen juga pernah saya bahas teman-temannya silahkan di cek di playlist ya Selanjutnya Alhamdulillah nilai tes saya manso sama wawancara itu skornya 90, 96, dan 32 Kak Banyak sekali ya Soalnya lupa Tapi ketika saya nonton Youtube Kakak dan beli buku yang tadi malam Ini dia kebut semalam ya Saya belajar sistem kebut semalam Jadi nemu tekniknya karena latihan soal-soalnya Kakak Dan jawabnya enak banget Hampir sama semua Sama yang di Youtube atau yang di buku Tapi narasinya berbeda Yang penting selalu pilih jawaban dimana kita selalu mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain Tuh dikasih tau teman-teman ya Tidak merugikan orang lain dan bermanfaat bagi sebuah tim atau masyarakat Saya lupa soalnya Kak Tapi saya ingatnya kayak gitu aja Karena udah enak banget dengan soal teknisnya ya Jadi teman-teman jangan lupa untuk pelajari juga kompetensi teknis teman-teman ya Oke undang-undang tentang pangan Ini teman kita yang di formasi pertanian Kalau nggak salah penyuluh pertanian Kalau nggak salah teman-teman ini ya Undang-undang tentang pangan Perlindungan konsumen PP Kemudian peraturan Menteri Pertanian Dan badan karantina Ini silahkan teman-teman yang belum tes Untuk yang penyuluh pertanian Silahkan dipelajari ini teman-teman ya Dicari tau Yang penting teman-teman cukup baca-baca Kemudian pahami isinya Dan tidak perlu dihafalin teman-teman ya Kalau teman-teman misalkan mudah menghafal Silahkan dihafalkan juga Tidak apa-apa ya Tapi kalau di saya yang kurang menghafal Saya biasanya mencari Kata-kata kuncinya Kalau di undang-undang itu apa Kemudian itu yang saya ingat gitu teman-teman ya Oke selanjutnya Nah ini ada teman kita yang komentar Di video part 7-8 ya Sebulan sebelum ujian PPPK Latihan soalnya disini Alhamdulillah dapat skor 1-8-2 Makasih Kak Lili Alhamdulillah ya Mansosnya maksudnya ini 1-8-2 Latihan dan triknya bermanfaat sekali Semoga jadi pahala buat Kak Lili Amin Semoga jadi pahala juga buat Kak Kak ya Karena sudah berbagi Kak keluar ruangan aku tak ingat soal-soalnya Maafin Tapi gara-gara sering latihan tryout di channel ini Pas baca soal Nggak perlu waktu lama Buat jawab karena udah kebayang step-stepnya Harus ngapain aja Biar jawab soalnya cepat dan benar Pokoknya kalian terbaik Makasih sarang you Teman-teman Kalau teman-teman nonton video mengenai contoh-contoh soal Mau contoh soal PPPK atau CPNS atau yang lainnya Silahkan jangan di skip video teman-teman Dari orang dari channel manapun ya teman-teman Jangan di skip Karena biasanya mereka saat menjelaskan Disitulah dikasih tau trik-trik dalam menjawab soal teman-teman ya Mirip banget kalau dipersenkan 80% lah Kak Saya lupa sih Kak Tapi beneran mirip dari bahasanya Kata-katanya Maksudnya Tujuannya Meskipun jawaban saya tidak 100% benar Semua tentang soal manajerial Sosial kultural dan wawancara Tapi Sangat-sangat membantu Karena menghemat waktu Oke terima kasih Kakak Selanjutnya Baru selesai ujian peranata komputer nih Ini ada teman kita yang peranata komputer Banyak istilah database yang awam di mata saya Sama IT manajemen service Dan hasil akhir untuk kompetensi selain teknis Semua lebih ambang batas cenderung lebih mudah dibanding tahun lalu Mirip seperti file PDF dari Mbak Lili Semangat semuanya ilas dengan hasil ini Ini kakaknya belum lulus di kompetensi teknis ya Jadi buat teman-teman yang belum ujian untuk peranata komputer Silahkan cari tau beberapa istilah database Kemudian Ada IT manajemen service juga Silahkan dicari tau Oke kita langsung ke contoh soal yang pertama Oke teman-teman Karena disini waktu teman-teman sedikit ya Berdasarkan field report dari teman-teman kita yang sudah tes Banyak yang katanya soalnya panjang-panjang dan butuh menghemat waktu ya Langsung saja teman-teman coba baca pilihan gandanya ya Yang A memilih sahabat saya sebab ia berjasa pada hidup saya Yang B memilih sepupu saya sebab ada Berarti di soal teman-teman harus memilih antara sahabat dan sepupu Itu maksudnya teman-teman ya Nah tidak boleh memilih salah satunya teman-teman ya Karena nanti teman-teman akan berat sebelah Yang bilang memilih sahabat Memilih sepupu saya ini Berarti berat sebelah teman-teman apapun alasannya Meskipun dia bilang berjasa hidup saya Ada hubungan darah kalau sama sepupu ini jangan dipilih Kemudian yang C memilih mereka yang belum memiliki pekerjaan Nah ini berarti mereka di soal teman-teman disuruh memilih Siapa yang mau diterima teman-teman ya dalam bekerja Karena disini di C memilih mereka yang belum memiliki pekerjaan Gitu katanya Kemudian yang D memilih berdasarkan kereta yang diinginkan perusahaan Mana yang lebih cocok Pasti yang D ya dari pilihannya saja teman-teman sudah bisa menebak Mana yang lebih baik untuk dipilih Disini yang lebih bagus pilihannya adalah memilih berdasarkan kriteria yang diinginkan Kalau teman-teman gak punya waktu cukup langsung aja pilih yang paling positif ini teman-teman ya Nah karena kita lagi latihan coba kita baca soalnya bener gak sih sesuai dengan yang kita pilih di nomor 1 ini Saya adalah tim HRD di sebuah perusahaan ternama Suatu hari saat menjalankan tugas untuk memilih karyawan baru Ternyata ada 2 orang yang sangat saya kenal Mendaftar pada satu posisi yang sama Salah satunya adalah sepupu saya Dan yang lainnya adalah sahabat saya Sikap saya sebaiknya adalah Mana teman-teman Sahabat gak mungkin ya seperti yang tadi Sepupu juga jangan Memilih mereka yang belum memiliki pekerjaan juga tidak adil ya Meskipun mereka sudah punya pekerjaan Siapa tahu mereka ingin pekerjaan di tempat teman-teman Atau mungkin saja Kedua-duanya tidak punya pekerjaan Bagaimana teman-teman bisa memilihnya Maksudnya memilih-milih dua-duanya padahal yang dibutuhkan satu gitu kan Jadi yang lebih cocok disini benar ya yang D ya Memilih berdasarkan kriteria yang diinginkan perusahaan gitu ya Jadi harus profesional meskipun teman-teman Dihadapkan dengan situasi seperti ini ya Kita lanjut ke soal yang nomor dua Sini teman-teman langsung saja ke pilihannya ya Assalamualaikum teman-teman Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan Untuk seleksi kompetensi manajerial Sosial kultural dan wawancara Untuk calon PPPK tahun 2022 Formasi guru dan non-guru Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan Untuk kompetensi manajerial 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural Dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik Berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul Pembahasannya terperinci dan jelas Yuk segera di order Terima kasih Menolak segala tindakan gratifikasi Ini benar ya positif Kemudian B tidak ada salahnya menerima riski Ini riski apa ya Nanti kita cari tahu Menolak kerjasama sebab takut ketahuan Ini karena takut ketahuan saja Kalau tidak ketahuan bagaimana Apakah teman-teman mau bekerjasama ya Ini alasannya saja sudah negatif Kemudian yang D tidak mengambil tindakan secara gegabah Ini masih pernyataan secara umum teman-teman ya Tidak menunjukkan tindakan sebenarnya ya Ini hanya pernyataannya saja Yang D ini Kita lihat Ia meminta untuk kerjasama agar ia lulus menjadi ASN Nah ini teman-teman disuap ya Lihat saja yang terakhir Ia meminta untuk kerjasama agar ia lulus menjadi ASN Kerjasama dengan Anda Anda siapa? Anda adalah 2 tahun sebagai karyawan Anda Karyawan BKN teman-teman ya Makanya dia mau Meminta kerjasama dengan Anda Supaya dia lulus ASN Ini adalah tindakan gratifikasi ya Jadi yang A yang benar teman-teman ya Menolak segala tindakan gratifikasi Ini teman-teman mau menerima riski itu Riski yang seperti apa? Ini riski ini termasuk suap teman-teman ya Dalam kasus ini ya Termasuk suap Jadi tidak boleh dilakukan Yang B jangan dipilih ya Suap Kemudian yang C menolak kerjasama Sebab takut ketahuan Seperti yang saya bilang tadi ya Alasannya tidak tepat ya Kita eliminasi juga Yang D tidak mengambil tindakan secara gabah ini Seperti yang saya bilang Adalah suatu pernyataan secara umum ya Tidak menunjukkan tindakan teman-teman Jadi jawaban yang tepat benar yang A ya Poinnya 4 Gitu teman-teman caranya ya besok ya Kita lanjut ke soal yang nomor 3 Langsung ke Kalimat terakhir teman-teman ya Anda adalah orang yang takut berhadapan dengan orang banyak Apa sih masalahnya ini kita lihat Satu kalimat di belakangnya lagi ya Anda diminta oleh tim Untuk menyampaikan presentasi kepada seluruh karyawan Tapi Anda orang yang takut berhadapan dengan orang banyak Oh ini inti masalahnya teman-teman Tindakan teman-teman apa A menyarankan karyawan lain untuk menggantikan saya Jangan teman-teman ya Jangan dipilih Kenapa? Karena itu menghalangi teman-teman untuk berkembang Jadi jangan dipilih B meminta waktu untuk mengumpulkan keberanian Sampai kapan Waktunya sampai kapan Tidak jelas teman-teman ya Jangan dipilih Kemudian yang C meningkatkan kepercayaan diri Dan menyampaikan presentasi Berarti dia setuju ya Untuk menyampaikan presentasi Solusinya karena dia tadi grogi itu Adalah meningkatkan kepercayaan diri Berarti ini terjawab ya Jawabannya yang C Kita lihat dulu yang D Menanyakan alasan mereka Ini tidak memberikan tindakan teman-teman ya Tidak ada gunanya menanyakan alasan mereka Untuk meminta saya Padahal saya baru melewati masa percobaan Jangan ya Ngapain nanya-nanya juga Ini tidak menyelesaikan masalah yang D ini ya Tidak usah diambil So jawaban nomor 3 ini yang C ya Meningkatkan kepercayaan diri Dan menyampaikan presentasi Seperti itu Cepatkan jawabnya Kita lanjut ke soal yang nomor 4 Kita langsung ke kalimat terakhir ya Ini bukan Ini bukan kali pertamanya Membunyikan musik Dengan suara kencang di malam hari Berarti ada yang membunyikan Suara kencang di malam hari teman-teman ya Berarti saat orang-orang Sebagian besar orang istirahat teman-teman Di malam hari Tindakan teman-teman apa Menggunakan handset agar tidak terdengar lagi Berarti Anda terselamatkan Tapi belum tentu orang lain terselamatkan Kita lihat yang B dulu Menggerutu dan berharap Ia segera mematikan musiknya Tidak menyelesaikan masalah Langsung kita eliminasi Kemudian yang C Menegurnya agar ia paham Bahwa tetangga sedang tidur Nah ini Anda menyelamatkan Diri Anda dan orang lain juga Jadi yang A bisa kita eliminasi Ada yang lebih unggul Kemudian yang D Memintanya untuk mengecilkan suara musiknya Demi kenyamanan bersama Kita lihat Mana yang lebih unggul C atau D Lebih unggul ya Yang D teman-teman ya Kenapa? Karena disini Lebih jelas dan lebih Sopan kalimatnya ya Memintanya untuk mengecilkan suara musiknya Demi kenyamanan bersama Dan disini ada poin Lebihnya juga Kenapa? Karena dia Tetangga itu Masih bisa mendengarkan musik Tapi dengan suara kecil Dan tetangga Semuanya bisa istirahat dengan tenang Jadi Keduanya untung ya Tetangga maupun orang yang suka musik tersebut Kalau yang C ini Menegurnya Agar ia paham Bahwa tetangga sedang tidur Ini masih terlalu umum Teman-teman ya Bisa jadi dia akan mematikan Bisa jadi Juga Tidak Teman-teman Bisa jadi hanya mengecilkan Ini masih umum yang C ya Lebih tepat itu yang D Menurut saya ya Jadi nomor 4 Ini jawabannya D ya Poinnya 4 Oke kita langsung ke soal yang nomor 5 Anda bekerja di sebuah perusahaan ternama Jangan-jangan Oke kita langsung ke pilihan gandanya ya A memberikan tambahan nilai untuk balas jasa Jangan ya Tambahan nilai untuk balas jasa Ini kalimatnya negatif Langsung saja eliminasi Kemudian yang B Saya berharap sahabat saya senang dengan nilai anaknya yang saya berikan Ini bukan tindakan sebenarnya teman-teman ya Hanya harapan Tapi secara tersirat Anda memberikan nilai yang baik Kenapa? Karena sahabat saya senang dengan nilai anaknya Berarti Anda memberikan nilai yang baik teman-teman ya Kemudian yang C memberikan nilai sesuai kemampuan Nah ini baru tepat ya Sesuai kemampuan ini adalah hal yang positif ya Sesuai kemampuan mereka Kemudian yang D memberikan nilai terbaik Dibandingkan yang lain Sebab sesuai dengan kinerjanya selama ini Apakah iya? Kita lihat dulu deh soalnya ya Tapi kalau saya cenderung ke yang C ini Kalau teman-teman ragu nanti di tes yang asli Silahkan teman-teman langsung membaca soalnya sekilas ya Anda bekerja di sebuah perusahaan ternama Suatu hari Anda diminta pimpinan Untuk memberikan nilai pada beberapa orang Beberapa anak magang Salah satu dari mereka adalah anak sahabat Anda Ia selalu membantu Anda di masa susah Tindakan Anda gimana? Apakah yang B Saya berharap sahabat saya senang Ini jangan ya Ini hanya harapan dan Menyiratkan bahwa Anda memberikan nilai yang baik Padahal di soal tidak dikatakan bahwa nilai Bahwa si anak magang ini perlakuannya baik Ataupun pekerjaannya baik Tidak disebutkan Jadi ini Anda Memberikan nilai yang tidak adil ya Bisa jadi tidak adil teman-teman Jadi yang B ini dieliminasi Kemudian yang D memberikan nilai terbaik Dibandingkan yang lain ini juga sama ya Karena di soal tidak dijelaskan bahwa Si anak tersebut kinerjanya baik selama ini ya Tidak dijelaskan Jadi jangan melebih-lebihkan teman-teman ya Jadi yang D ini jangan dipilih So jawaban yang paling tepat adalah yang C Teman-teman ya untuk nomor 5 ini Kita langsung ke soal yang selanjutnya Nomor 6 Anda dipindah tugaskan ke perusahaan cabang Kenapa saya langsung baca soal ya kebiasaan Kita lihat dulu ini pilihannya ya Tinggal di kota dan tetap bekerja di desa Ada di kota Dia tinggal di kota Kemudian kerjanya di desa Kemungkinan akan jauh teman-teman ya Kita lihat dulu yang lain meminta atasan Untuk mengirim karyawan lain Jangan Jangan ya Kalau ada yang meminta karyawan lain Untuk bekerja menggantikan Anda Jangan ya teman-teman ya Meminta atasan untuk mengirim karyawan lain Berarti ini menghalangi Anda untuk berkembang Biasanya teman-teman ya Memilih tempat tinggal terbaik di pedesaan Dengan fasilitas setara di kota Ini akan mengakibatkan Anda boros teman-teman Kecuali kalau ada ini orang kaya Dan tidak perlu bekerja Jadi ini menurut saya bukan poin yang tinggi Kita lihat yang D Menjalankan tugas dengan maksimal Dan beradaptasi dengan pedesaan Teman-teman bisa langsung tebak ya jawabannya yang mana Yang D ya Kita lihat dulu deh Agar lebih yakin yang A ini harus dieliminasi Perusahaan tersebut didirikan di desa terpencil ya Dipindah tugaskan Anda dipindah tugaskan ke perusahaan cabang Kemudian perusahaan tersebut didirikan di desa terpencil Disebabkan apa jarak yang cukup jauh Nah jarak yang cukup jauh teman-teman ya Sudah ketemu jawabannya ya Kalau teman-teman paksakan tinggal di kota Kemudian bekerja di desa Ini akan memakan waktu teman-teman di perjalanan Jadi jangan dipilih So jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya Menjalankan tugas dengan maksimal dan beradaptasi dengan pedesaan Seperti itu ya Assalamualaikum teman-teman Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama Aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih Soalnya aku susun dengan dua format Yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap Dari beberapa pernyataan berdasarkan lima tingkat bobot penilaian dari Kemenang E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci Yuk segera di order Terima kasih Kita lanjut ke soal yang nomor 7 Ini sosial kultural ya Gak usah dilihat langsung saja ke soalnya ya Saya dipromosikan naik jabatan menjadi salah satu manajer Intinya pasti disini Saya akan memberikan kemudahan bagi keluarga saya untuk masuk menjadi karyawan perusahaan Apakah ini tindakan yang positif atau negatif? Ini adalah tindakan yang negatif teman-teman Kenapa? Karena Anda memberikan kemudahan bagi keluarga Anda Untuk masuk menjadi karyawan di perusahaan Kemudahan dalam hal apa teman-teman? Kenapa harus keluarga Anda saja yang diberikan kemudahan? Bagaimana dengan orang lain? Kemudahan seperti apa? Apakah Anda akan memasukkan keluarga-keluarga Anda? Ini masih umum ya Tapi berdasarkan kalimat ini Ini termasuk perbuatan yang menurut saya negatif teman-teman ya Karena Anda memberikan kemudahan bagi keluarga Anda untuk masuk menjadi karyawan perusahaan Harusnya siapapun yang mau bekerja dalam perusahaan Anda harus memilih berdasarkan kriteria perusahaan ya Bukan memudah-mudahkan orang yang mau masuk gitu Kalau dia tidak sesuai dengan kriteria Tidak usah dipermudah untuk masuk Gitu teman-teman Ini harus sesuai dengan peraturan perusahaan Jadi ini adalah hal yang negatif So, jawaban yang paling banyak Poinnya adalah yang E Teman-teman ya Sangat tidak setuju Oke teman-teman Untuk video kali ini Sampai di nomor 7 ya FR kita Silahkan bantu Mimin untuk meramaikan video ini Dengan komen mau di kolom komentar Jika teman-teman memang mau untuk kita buat FR-FR berikutnya Oke teman-teman Terima kasih Oke teman-teman Itu saja video kita kali ini Terima kasih untuk partisipasi kalian Dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat Silahkan dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain Supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini Tolong kasih aku tombol textnya di bawah Oke Terima kasih teman-teman See you next time and bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton